Polisi menangkap belasan orang yang diduga terlibat dalam jaringan judi online di Banyumas, Jawa Tengah. Selain menangkap para pelakunya, polisi juga menyita ratusan unit komputer hingga buku rekening bank. Satreskrim Polresta Banyumas menetapkan 12 orang dari 48 orang menjadi tersangka dari tiga lokasi berbeda di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah pada 19 Juni lalu. Namun satu tersangka diantaranya masih dalam status DPO. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda-beda setelah polisi melakukan pemeriksaan mendalam kepada para pelaku. Selain itu, polisi juga menyita ratusan unit komputer, buku rekening, telepon genggam, dan uang tunai hingga belasan juta rupiah. Dari hasil sementara pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan sempat berhenti pada tahun 2023. Mereka kembali menjalankan perjudian ini pada bulan April lalu dengan omset mencapai Rp114 juta rupiah per hari. Sejumlah modus yang dilakukan mulai dari pembuatan akun judi online, penjualan jip, hingga penjualan akun, agar para penjudi bisa melakukan judi online setelah akun tersebut mencapai level tertentu. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka terkait kemungkinan adanya jaringan lain di luar wilayah Banyumas. Polisi juga akan menjerat para pelaku dengan pasal tentang perjudian dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Ini adalah barang bukti yang sudah kita siapkan. 134 buah plastik dan 4 buah buku tabungan, 62 buah modem dan 8 buah... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.